Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman tentu ayat ini tidak asing di telinga kita Idim ba'atha ashqoha Ya, ayat yang ke-12 dalam surat Ash-Shams Ketika seorang laki-laki yang paling celaka diantara mereka bangkit Siapa laki-laki yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dan kenapa Allah SWT menyebutnya sebagai laki-laki yang paling celaka? Nah teman-teman, ternyata ada kisah yang menakjubkan dibalik ayat yang mulia ini Kisah yang syarat dengan pelajaran berharga, penggugah keimanan Dan insya Allah akan menambah rasa takut kita kepada Allah SWT Dan sekaligus, epic story kita kali ini adalah jawaban dari apa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak epic story-nya berikut ini Di dalam Alkitab atau kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Bani Israel Disebutkan kisah-kisah tentang umat Nabi Nuh Bahkan disebutkan tentang kisah Nabi Adam AS Disebutkan tentang kisah Nabi-Nabi Bani Israel banyak sekali Hanya saja kita tidak menemukan kisah tentang kaum ad dan kaum thamud Padahal Al-Quran mengabarkan bahwasannya Nabi Musa AS pernah mengisahkan tentang kaum ad dan kaum thamud kepada Bani Israel Alam ya'tikum naba'ul ladhina min kablikum Kaum minuhi wa'adhi wa thamud Walladhina min ba'dihim La ya'alamuhum illallah Belumkah sampai kepada kalian kabar tentang umat-umat sebelum kalian Umatnya Nabi Nuh AS Kaum ad, kaum thamud Dan orang-orang yang datang setelah mereka Tidak ada yang mengetahui detail tentang kabar mereka dan kisah mereka Kecuali Allah SWT Ini adalah ucapan Nabi Musa AS Yang dikabarkan oleh Al-Quran Ini adalah bukti bahwasannya Nabi Musa AS Pernah menceritakan tentang kaum ad dan kaum thamud Kaum ad adalah suatu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud AS Dan dia bukan seorang Bani Israel Hadapun kaum thamud Diutus kepada mereka Nabi Saleh AS Lagi-lagi Nabi Saleh AS bukanlah seorang Nabi dari kalangan Bani Israel Mungkin ini adalah alasan kenapa Kisah tentang Nabi Hud dan kaum ad Dan kisah tentang Nabi Saleh AS dan kaum thamud Tidak ditemukan di dalam taurat maupun Injil Gara-gara keduanya bukanlah dari kalangan Bani Israel Nah teman-teman epic story kita kali ini Akan bertutur tentang Kisah Nabi Saleh AS bersama kaumnya Kaum Thamud Kaum Thamud tinggal di sebuah tempat yang dikenal dengan Diyar Thamud Dan dikenal juga dengan julukan Madain Saleh Saat ini lokasi tersebut berada di kota Al-Ula Di sebelah utara kota Madinah Berjarak sekitar 320 km Dan dia berada di sebelah selatan kota Tabu Berjarak kurang lebih 360 km Di sana kita akan menemukan Sisa-sisa peninggalan sejarah kaum Thamud Di sana kita akan melihat Bukti apa yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-9 Dan kaum Thamud yang mereka Memotong dan memahat batu-batu yang besar di lembah Sisa-sisa peninggalan mereka bisa kita lihat Sampai dengan hari ini Namun kemana mereka saat ini kaum Thamud? Mereka telah punah dan mereka telah dimusnahkan oleh Allah SWT Ada apa dengan mereka? Di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut kaum Thamud sebagai Orang-orang yang menduduki kota Al-Hijr Sungguh orang-orang yang tinggal di kota Al-Hijr Mereka telah mendustakan para Rasul Padahal yang mereka mendustakan adalah seorang Rasul Yaitu Nabi Saleh AS Namun mendustakan satu orang Rasul Itu sama saja dengan mendustakan Rasul-Rasul yang lain Karena mereka diutus oleh Tuhan yang sama Yaitu Allah SWT Para ahli sejarah menyebutkan bahwasannya kaum Thamud Mereka datang setelah kaum Ad Dan keduanya Baik kaum Ad maupun kaum Thamud Para ulama sepakat Keduanya adalah keturunan Iram Dan Iram Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran Iramadhatil Imaad Penduduk kota Iram Yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi Inilah nenek moyang Kaum Ad dan kaum Thamud Nah teman-teman Kepada kaum Thamud ini Allah SWT mengutus seorang Nabi Yaitu Salih AS Kenapa Allah SWT mengutus Nabi kepada mereka? Karena setelah Allah SWT menghukum kaum Ad Karena dosa dan kekufuran mereka Allah SWT menyelamatkan Nabi Hud AS dan para pengikutnya Nabi Hud AS dan para pengikutnya ini kemudian Dari generasi ke generasi turun-temurun Melahirkan orang-orang yang beriman Sampai pada generasi ke-6 atau generasi ke-7 setelahnya Muncullah kaum Thamud kembali disitu Mereka melakukan kekufuran, kesyirikan Mereka beribadah kepada selain Allah Mereka melakukan kemaksiatan, kezoliman dan dosa-dosa besar Maka Allah SWT mengutus kepada mereka Seorang Nabi dan Rasul Salih AS yang berdakwah kepada mereka Menasihati mereka agar mereka mau kembali lagi Ke jalan Allah SWT Agar mereka tidak ditimpa oleh adab yang Dulu pernah menimpa nenek moyang mereka Dan kepada kaum Thamud Allah SWT mengutus Nabi Salih AS Nabi Salih AS menyuruhkan kepada mereka Wahi kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata Tidak ada ilah yang berhak untuk dibadahi Oleh kalian kecuali hanya dia semata Mulailah Nabi Salih AS Menasihati mereka, membujuk mereka Untuk kembali hanya beribadah kepada Allah SWT Meninggalkan kemaksiatan mereka Meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka Meninggalkan semua kezaliman mereka Dan ada banyak cara yang ditempuh oleh Nabi Salih AS Agar mereka mau kembali Nabi Salih AS disebutkan Mengingatkan kepada mereka tentang Nikmat-nikmat Allah SWT Yang Allah telah berikan kepada mereka Agar mereka mau berterima kasih, bersyukur Dan kembali kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan anugerah tersebut Nabi Salih AS mengingatkan bahwasannya Allah SWT telah menjadikan mereka istimewa Menjadikan mereka pemakmur dunia ketika itu Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-61 Kemudian Nabi Salih AS juga mengingatkan mereka Bahwasannya Allah SWT telah memberikan nikmat Mereka telah dijadikan orang-orang yang berkuasa di muka bumi Setelah kaum ad Kemudian Allah SWT telah memberikan mereka Kemampuan untuk membuat istana yang megah di lembah-lembah Dan kemampuan untuk memahat gunung sebagai tempat tinggal Ini semua adalah nikmat Allah SWT untuk mereka Yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasannya Kaum tamud diberikan keistimewaan oleh Allah SWT memiliki usia yang sangat panjang Saking panjangnya usia mereka Rumah-rumah mereka yang mereka buat di lembah-lembah Lebih dulu rusak dan lapuk Sementara mereka belum wafat Maka mereka memahat gunung Memahat bebatuan di gunung untuk mereka jadikan rumah Agar mereka bisa tinggal lama di sana Nah nikmat yang besar ini Seharusnya mereka syukuri Dengan beribadahnya kepada Allah semata Dan mengikuti seruan Nabi mereka Nabi SAW Namun masih saja mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi mereka Maka SAW memberikan peringatan Mengingatkan bahwasannya Dosa dan kekufuran yang mereka lakukan Jika mereka tidak segar bertobat Itu bisa mengundang adab Allah SWT dan kemurkaannya Sebagaimana yang telah menimpa umat terdahulu Ini peringatan Nabi SAW kepada mereka Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi Dengan berbuat kemaksiatan Kezaliman Dan kemaksiatan yang terbesar Kezaliman yang terbesar adalah Kesyirikan dan kekufuran kepada Allah SWT Menduakannya dalam ibadah Ini Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Araf Ayat yang ke-74 Di antara peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka adalah Nabi SAW memperingatkan Bahwasannya nikmat Allah yang sedang mereka rasakan ini Itu sewaktu-waktu bisa Allah cabut Kapan Allah kehendaki Jika mereka tidak segera bertobat kepada Allah SWT Ini disebutkan dalam surat Ashwara Ayat yang ke-141 sampai dengan 152 Namun bagaimana sikap kaum Thamud? Allah mengabarkan Sungguh Kaum Thamud mereka telah mendustakan peringatan Bukannya insab dan bertobat kembali kepada Allah SWT Dan menyambut ajakan Nabi mereka Justru mereka menuduh Nabi SAW Dengan tuduhan yang tidak-tidak Mereka mengatakan Nabi SAW terkena sihir Ini disebutkan dalam surat Ashwara Ayat yang ke-153 Mereka juga menuduh Nabi SAW sebagai seorang pendusta Sebagai mana disebutkan dalam surat Al-Kamar Ayat yang ke-26 Demikianlah Nabi SAW tidak henti-hentinya Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang Menasihati mereka Mengajak mereka untuk kembali Bertobat kepada Allah SWT Tidak pernah bosan Siang dan malam Justru mereka lah yang bosan mendengarkan Nasihat dari Nabi mereka Maka mereka meminta mujizat Mereka menantang Nabi SAW Untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa Yang mustahil untuk didatangkan Tujuannya bukan untuk beriman Tujuannya untuk menghentikan Da'wah Nabi SAW Untuk membungkam Nabi mereka Apa yang mereka minta? Yang mereka minta Seekor unta besar Berwarna putih Bahkan sudah hamil 10 bulan Tiba-tiba keluar dari Batu Dan mereka berjanji Jika Nabi SAW bisa mewujudkannya Mereka akan beriman Jadi sekali lagi Permintaan mereka ini sebenarnya Bukan dalam rangka Ingin membenarkan atau beriman Kepada Nabi SAW Semata-mata untuk membungkam Dan menolak Nabi SAW Karena menurut mereka Mustahil Nabi SAW Bisa mewujudkan hal tersebut Namun tidak ada yang mustahil Bagi Allah SWT Yang telah mengutus Nabi SAW kepada mereka Dan ternyata Nabi SAW dengan memohon Pertolongan dari Allah SWT Menyambut tantangan tersebut Karena beliau yakin Tidak ada yang mustahil Bagi Allah SWT Namun sebelumnya Nabi SAW mengambil Janji dan sumpah mereka Kalian berjanji ya Bersumpah Seandainya Allah SWT Mewujudkan apa yang Kalian inginkan tersebut Kalian akan beriman Ya Kami akan beriman Kata kaum Thamud Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT Memohon pertolongannya Dan Allah SWT Mewujudkan apa yang Menjadi permintaan mereka Inilah mujizat Yang Allah berikan kepada Nabi SAW Benar-benar Seekor unta betina Yang sedang hamil 10 bulan Bertubuh besar Berwarna putih Tiba-tiba keluar Dari sebungkah batu yang besar Dan itu semua disaksikan oleh Kaum Thamud Dengan mata kepala mereka sendiri Kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW Tidak terbantahkan lagi Mereka tidak bisa Berkata apa-apa Dan mereka Sesuai dengan Janji dan sumpah mereka Mereka harus Beriman dan membenarkan Nabi SAW Namun apakah mereka Benar-benar beriman Ternyata tidak Walaupun Iya Di dalam tafsir Ibn Kefir disebutkan Sebagian kecil diantara mereka Ada yang beriman Tentang unta yang ajaib ini Allah SWT menyebutkannya Di dalam Al-Quran Hadihi Naqatullahi lakum ayah Ini adalah Unta Allah SWT Yang Allah Munculkan sebagai Mu'jizat Sebagai bukti Atas kalian Akan kebenaran Nabi SAW Perhatikan Allah SWT menyebut Unta ini sebagai Naqatullah Untanya Allah SWT Ini membuktikan Baksudnya Unta ini memiliki Keistimewaan Di antara keistimewaan Unta ini Yang disebutkan oleh Para ulema Yang pertama Dia keluar dari batu Dan batu adalah Benda mati Berbeda misalkan Jika unta ini keluar dari Laut Di dalam laut itu Ada makhluk hidup Mungkin kaum Samud Semuanya tidak akan Beriman Jika unta ini Keluar dari laut Namun mereka meminta Sesuatu yang benar-benar Mustahil Sesuatu yang hidup Keluar dari yang mati Yang kedua Unta tersebut Muncul tanpa induk Dia keluar begitu saja Dari batu Dalam keadaan sudah Dewasa Dia tidak lahir Dari induk jantan Dan metin Keistimewaan yang ketiga Unta tersebut Keluar dalam keadaan Sudah besar Tidak melalui Proses pertumbuhan Dan perkembangan Dan keistimewaan yang keempat Unta tersebut Keluar dalam keadaan Sudah hamil besar Sementara tidak ada Unta jantan yang pernah Mengawininya Dan yang kelima Unta ini menghasilkan Air susu yang Sangat banyak sekali Bahkan bisa mencukupi Untuk dikonsumsi oleh Semua penduduk Samud Namun Allah SWT Menurunkan Unta ini juga Sebagai ujian Kepada mereka Nabi S.A.W Mengingatkan mereka Untuk memegang Teguh tiga aturan Terkait Unta ini Dan ketiga aturan ini Allah SWT Ceritakan dalam Surat Al-A'raf Ayat yang ke-73 Dan juga dalam Surat Ashwara Ayat yang ke-155 Dan Surat Al-Qamar Ayat yang ke-28 Aturan yang pertama adalah Kaum Samud Tidak boleh sama sekali Mengganggu Unta tersebut Tidak boleh Apalagi sampai Memukulnya Menyakitinya Apalagi sampai Membunuhnya Aturan yang kedua Unta ini boleh Makan di mana saja Di lembah mana saja Tidak boleh diganggu Tidak boleh dihalang-halangi Tidak boleh diusir Untuk makan Di suatu tempat Karena Bumi ini adalah Milik Allah SWT Dan Unta ini adalah Nakatullah Untanya Allah SWT Dia berhak untuk Makan di mana saja Kemudian aturan yang ketiga adalah Kaum Samud Wajib membiarkan Unta ini Untuk minum sepuasnya Bergiliran bersama mereka Di sebuah sumur Sebagai kompensasi Ketika Unta ini Minum di suatu hari Di sumur tersebut Dan mereka tidak boleh Mengambil air Di sumur tersebut Saat Unta ini minum Maka mereka Di sore hari boleh Sepuasnya Memerah Susu dari Unta ini Dan subhanallah Unta ini mengeluarkan Air susu yang sangat melimpah Cukup untuk dikonsumsi oleh Semua kaum Samud Inilah tiga aturan Yang menjadi ujian Bagi mereka Dan ternyata Banyak di antara mereka Tidak lulus ujian ini Lama kelamaan Mereka merasa bosan Mereka merasa geram Dengan aturan ini Mereka mengatakan Kenapa kita harus mengalah Kepada sekor Unta Air susunya Kita bosan Kita lebih memilih Air yang ada di sumur tersebut Daripada susu Unta tersebut Ini kata mereka Benar-benar mereka Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yang meminta Mujizat tersebut Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan apa yang mereka minta Ternyata mereka juga yang Merasa bosan Dan ingin Ingkar serta kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman Ada kejadian unik Terkait Unta ini Dan inilah yang Menjadikan mereka geram Padahal ini adalah Ujian bagi mereka Jadi ketika musim Panas Unta ini Makan di bagian Tengah lembah Yang disitu Tertumbuhan Begitu banyak ya Sumber makanan Begitu banyak Karena Unta ini besar Menjadikan Hewan-hewan ternak mereka Yang makan di tengah lembah Juga ketakutan Akibatnya Hewan-hewan ternak mereka ini Harus mencari tempat lain Untuk mencari makan Yang sumber makanan disitu Tidak lebih banyak Daripada sumber makanan Di tengah lembah Sebaliknya ketika musim dingin Unta ini berpindah Ke pinggiran lembah Karena di musim dingin Persediaan makanan Sumber-sumber makanan Di pinggir lembah itu Lebih banyak Memaksa hewan-hewan ternak mereka Untuk mencari makanan Ketengah lembah Yang ketika musim dingin Sumber-sumber makanan Di tengah lembah itu Lebih sedikit Inilah yang menjadikan mereka Marah dan geram Kepada Unta ini Padahal sekali lagi Itu adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Pada akhirnya mereka Ingin membunuh Unta tersebut Padahal jangankan membunuh Melukai Unta tersebut Saja gak boleh Menghalang-halanginya Makan saja tidak boleh Dan mereka telah Diwanti-wanti Siapa yang mengganggu Dan menyakiti Unta ini Apalagi sampai membunuhnya Maka mereka akan ditimpa Oleh adab Yang sangat pedih Mereka sudah tahu Akan hal tersebut Namun dasar orang-orang Yang tidak beriman Peringatan tersebut Mereka lupakan Mereka tidak indahkan Al-Hafidh ibn Kathir Rahimahullah wa ta'ala Menceritakan Ada seorang wanita tua Yang kafir Dia sangat benci sekali Kepada Nabi S.A.W Dan sangat benci Kepada Unta ini Wanita tersebut Bernama Unaiza Bintu Ghanam Bint Mijlas Dia dikenal dengan Ummu Ghanam Dialah yang memprovokasi Agar Unta ini dibunuh Kebetulan dia orang yang Kaya raya Dan memiliki putri-putri Yang sangat cantik sekali Maka dia mengumumkan Siapa yang sanggup Membunuh Unta tersebut Maka dia akan Dinikahkan dengan Salah seorang Putrinya yang cantik jelita Sebenarnya Kalau misal Benar ingin membunuh Unta tersebut Namun mereka Tahu konsekuensinya Mereka akan mendapatkan Adab yang pedih Akhirnya Ummu Ghanam ini Meminta seorang Laki-laki Dia meminta seorang Laki-laki yang bernama Qidar bin Salif bin Junda Agar dia mau Membunuh Unta tersebut Disebutkan Bahasanya Qidar bin Salif Ini adalah Anak hasil zina Dia seorang laki-laki Yang berwatak Valim dan fasik Dia menyambut Penawaran Ummu Ghanam Karena dia benar-benar Tertarik dengan Salah seorang putri Dari Ummu Ghanam Ummu Ghanam ini Sampai-sampai berkata Kepada Qidar bin Salif Aku akan berikan Putriku Yang mana saja Yang engkau sukai Dari putri-putriku Asalkan engkau Benar-benar mau Membunuh Unta tersebut Bahkan untuk Memotivasi Qidar Ummu Ghanam tidak Sungkan-sungkan Menyuruh putrinya Yang paling cantik Untuk menyingkap wajahnya Memperlihatkan wajahnya Kepada Qidar Dan itulah yang Semakin menjadikan Qidar bersemangat Dan benar-benar dia Bangkit membunuh Unta tersebut Inilah yang Allah sebutkan Dalam ayat yang mulia Ayat yang ke-12 Dalam surat As-Syams Ketika salah seorang Yang paling celaka Di antara mereka Bangkit Bangkit untuk Membunuh Unta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Lantas mereka Mendustakan Nabi salih Mereka Membunuh Unta tersebut Perhatikan di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Bahwasanya yang membunuh Unta tersebut Adalah mereka Kaum thamud Padahal Para ulama menyebutkan Yang bangkit membunuh Adalah satu orang Yaitu Qidar bin Salif Kenapa demikian? Karena Sebenarnya Kaum thamud Menyetujui Pembunuhan tersebut Bahkan mereka Menyokong Mendukung Pembunuhan tersebut Sekalipun Tidak semua mereka Yang melakukan Aksi pembunuhan Lantas teman-teman Apa yang terjadi Setelah Unta tersebut Terbunuh Disebutkan bahwasanya Mereka menyesal Kaum thamud Menyesal Fahakaruha Fa'asbahu Nadimin Mereka menyembelinya Lantas mereka menyesal Kenapa mereka menyesal? Karena mereka tahu Mereka telah melakukan Kesalahan yang sangat fatal Sekali Mereka Menyakini Bahwasanya benar-benar Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Akan turun Karena sebelumnya Mereka telah melihat Mujizat Apa yang menjadi permintaan mereka Benar-benar bisa diwujudkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai mujizat bagi Dan mereka telah mengetahui Dan mereka telah mengetahui konsekuensi Jika mengganggu Unta tersebut Apalagi sampai membunuhnya Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menimpa mereka Itulah yang membuat mereka Menyesal Namun ternyata penyesalan mereka ini Tidak berujung kepada Taubat mereka Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada mereka Silahkan kalian bersenang-senang Di tempat tinggal kalian Tiga hari Itu adalah janji Yang tidak didustakan Bahwasannya adab Pasti akan menimpa kalian Setelah tiga hari Selama tiga hari ini Sebenarnya masih ada Kesempatan buat mereka Untuk bertobat Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Itu tidak mereka lakukan Kenapa? Karena mereka sudah putus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka merasa Sudah kepala tanggung Mereka merasa Sudah teronjur basah Ya sudah Daripada Hanya kita yang akan Diadab oleh Allah sekalian saja Kata mereka Kita bunuh Salih Disebutkan dalam Surat An-Namul Ayat yang ke-48 Sampai dengan ayat yang ke-49 Ada sembilan orang Laki-laki Yang fasik Yang zalim Yang banyak melakukan Kerusakan di muka bumi Mereka bersumpah Berjanji setia Untuk membunuh Nabi Salih A.S. Berserta keluarganya La ilaha ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan mereka Merencanakan makar Kami pun akan membalas Makar mereka Sementara mereka Tidak menyadari Sebelum mereka Merealisasikan Rencana mereka Untuk membunuh Nabi Salih A.S. Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih dulu Membunuh Sembilan orang ini Antas bagaimana Dengan kaum Samuti yang lain Selama tiga hari tersebut Al-Hafidh ibn Kathir Rahmatullah Menyebutkan Di hari yang pertama Wajah mereka Tiba-tiba menguning Mereka ketakutan Mereka yakin Bahwasannya Dua hari lagi Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mendatangi mereka Di hari yang kedua Wajah mereka Putih-pucat Dan di hari yang ketiga Mereka bertanya Satu sama lain Adab apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Akan turunkan Kepada mereka Dan ternyata Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa ta'ala Menimpakan Tiga adab Sekaligus Kepada mereka Yang pertama Allah timpakan kepada mereka Gempa yang sangat Dahsyat sekali Mereka ditimpa Oleh gempa Yang sangat dahsyat sekali Yang menjadikan mereka Mayat-mayat yang bergelimpangan Di tempat tinggal Mereka masing-masing Kemudian adab yang kedua Allah mengirimkan petir Yang menyambar mereka Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Maka mereka semua Disambar petir Dan mereka melihat Petir tersebut Kemudian adab yang ketiga Mereka Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan suara guntur Yang sangat dahsyat Dan mengerikan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kemudian suara yang Mengguntur dahsyat Menimpa orang-orang Yang dolim tersebut Sehingga mereka Menjadi mayat-mayat Yang bergelimpangan Di rumah-rumah mereka Teman-teman Kita tidak bisa Membayangkan Suara guntur Yang begitu dahsyat Menimpa Kaum samud Yang dengan suara itu saja Mereka binasa Bayangkan kita Mendengar suara petir Yang begitu Dekat sekali jaraknya Kita sudah Terkejut luar biasa Jantung serasa Akan copot Tidak bisa kita bayangkan Bagaimana suara guntur Yang membinasakan Manusia Begitu banyaknya Seketika Belum lagi petirnya Belum lagi gempanya Lengkap sudah Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka itu Dahsyat dan mengerikan Menimpa Kaum samud Adab dari bawah Berupa gempa Yang menenggelamkan mereka Dan adab dari atas Berupa petir Dan suara guntur Yang membinasakan mereka Seketika Namun ajaibnya Orang-orang yang beriman Yang disebutkan Jumlah mereka Kurang lebih 2.800 orang Justru mereka diselamatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal mereka Berada di lokasi Dan tempat yang sama Dengan kaum samud Yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi S.A.W. Berucap Setelah kaumnya diadab Fatawalla anhum Wa qala ya qawmi Lakada abilagtukum Risalata Rabbi Wa nasahtu lakum Walakin la tuhibbunan nasihi Melihat kaumnya berkelimpangan diadab Nabi S.A.W. berkata Wahai kaumku Sungguh aku telah menyampaikan Amanat dari Rabku Dan aku telah memberikan Nasihat kepada kalian Hanya saja kalian Tidak menyukai Orang-orang yang memberikan nasihat Teman-teman demikianlah Sekulumit kisah tentang Nabi S.A.W. dan kaumnya Kaum Samud Ada banyak sekali pelajaran Yang berharga dari kisah ini Di antaranya Yang pertama adalah Hidayah berupa Ilmu dan keterangan Sebenarnya kaum Samud Sudah mendapatkannya Hanya saja mereka Lebih mencintai Ketersesatan Daripada Mengikuti Petunjuk ilmu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman tentang mereka Ada pun kaum Samud Sebenarnya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami telah berikan mereka Hidayah berupa Petunjuk ilmu Dan keterangan yang nyata Namun Mereka lebih mencintai Ketersesatan Daripada petunjuk tersebut Akibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Hidayah taufiq kepada mereka Sehingga mereka Tidak mau beriman Padahal mereka sudah melihat Bukti mu'jizat yang nyata Maka mereka disambar Petir Sebagai adab yang menghinakan Akibat dosa-dosa mereka Pelajaran yang kedua Yang bisa kita petik Bahwasannya Fitnah wanita Sangatlah berbahaya Hidar bin Salib Laki-laki yang Ceralaka yang disebutkan Dalam ayat Ash-Shams Ayat yang ke-12 Dia berani melakukan Kejahatan yang sangat besar Membunuh Nakatullah Untanya Allah Subhanahu wa ta'ala Gara-gara fitnah wanita Dia memperturutkan Hawa nafsunya Terkait seorang wanita Dan bermula dari fitnah wanita tersebut Dia melakukan dosa besar Yang berdampak Kepada Turunnya adab Yang membinasakan suatu kaum Pelajaran yang ketiga Awas hati-hati Jangan sampai Kita menyetujui Suatu kemaksiatan Apalagi mendukungnya Sekalipun bukan kita yang berbuat Karena kita akan Terhitung Terlibat melakukan Kemaksiatan tersebut Dan inilah yang terjadi Pada kaum Thamud Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Bahwasannya mereka Ikut terlibat dalam dosa Pembunuhan unta tersebut Sekalipun yang melakukan Pembunuhan hanya satu orang Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka menyembelih Unta tersebut Dan mereka bersikap angkuh Terhadap perintah Harap mereka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Yang melakukan dosa Penyembelihan tersebut Adalah mereka Kaum Thamud Padahal yang melakukan Aksi pembunuhan Adalah satu orang Kedar bin Salib Pelajaran yang keempat Hati-hati dari Perbuatan dosa Sekecil apapun itu Karena perbuatan dosa Akan mengundang dosa yang lain Inilah yang terjadi Pada kaum Thamud Awalnya mereka Membenci unta tersebut Kemencian ini Berlanjut kepada dosa berikutnya Mereka ingin Membunuh unta tersebut Keinginan ini Melahirkan dosa berikutnya Benar-benar mereka Membunuh unta tersebut Dosa ini Menarik dosa yang Lebih besar lagi Mereka berencana Untuk membunuh Nabi S.A.W Jangan remehkan Sekecil apapun dosa Karena dia bisa Melahirkan dosa yang lain Pelajaran yang kelima Adab yang Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan Kepada orang-orang yang berdosa Sebanding dengan Besar dosa tersebut Semakin besar Suatu dosa Maka semakin dahsyat Dan besar pula Adab yang menimpa Begitu besar dosa Yang dilakukan oleh Kaum Thamud Mereka mendustakan Nabi S.A.W Mereka melanggar perjanjian Dengan Nabi S.A.W Mereka bahkan Berencana untuk Membunuh Nabi S.A.W Setelah mereka Membunuh Unta Allah Subhanahu wa ta'ala Maka adab yang menimpa Mereka juga adalah Adab yang berlipat ganda Gempa Tersambar petir Dan binasa oleh Suara guntur Kemudian pelajaran yang ke-6 Selalulah berada Di gerbong orang-orang Yang beriman Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti akan menyelamatkan Orang-orang yang beriman Perhatikan Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Mengadab kaum Thamud Dengan gempa Dengan petir Dan suara guntur Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan orang-orang yang beriman Yang mengikuti Nabi S.A.W Padahal mereka Berada di lokasi yang sama Pelajaran yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala Memusnahkan kaum Thamud Sehingga tidak ada yang tersisa Kecuali hanya Tempat-tempat tinggal mereka Yang itu Sekarang jadi Peninggalan sejarah Hanya tinggal Sejarah Pertanyaannya Apa hukum kita berkunjung Ketempat seperti itu Rasulullah S.A.W Mengajarkan para sahabat Dalam hadith Yang diluatkan oleh Ibn Umar Dalam sahih Al-Bukhari Dan sahih Muslim Janganlah kalian memasuki Negeri orang-orang Yang diadab tersebut Kecuali Jika kalian memasukinya Dalam keadaan menangis Jika kalian tidak bisa menangis Maka jangan kalian memasuki Bekas-bekas Tempat mereka diadab Jangan sampai Adab yang telah menimpa mereka Menimpa kalian Kemudian teman-teman Pelajaran yang terakhir Yang kedelapan Berusahalah untuk mencintai Orang-orang yang menasihati kita Yang menjelaskan kepada kita Kebenaran Yang menuntun kita Untuk kembali kepada Allah S.W.T Jangan sekali-kali membenci mereka Karena dikhawatirkan Jika kita membenci Orang-orang yang Tulus memberikan nasihat Kita akan ditimpa Oleh apa yang menimpa Qaum Thamud Walakilla tuhibbunan nasihin Namun kalian Wahi Qaum Thamud Tidak mencintai Atau tidak menyukai Orang-orang yang memberikan nasihat Teman-teman Demikianlah Epic story kita tentang Nabi Saleh dan Qaum Thamud Penuh dengan pelajaran yang berharga Semoga Allah S.W.T Memberikan kita taufik Untuk meresapi pelajaran-pelajaran tersebut Untuk kita Wujudkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan semoga kita Dilindungi Dari apa-apa yang menimpa Umat-umat terdahulu Akibat dosa dan kemaksiatan mereka Kepada Allah S.W.T Sampai jumpa Di Epic Story berikutnya Dan jangan lupa Silahkan ditulis Usul-usul teman-teman Di kolom komentar Warahkullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton